Intro Hai, salam sehat. Saat ini vaksin memang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang seluk-beluk vaksin dan manfaatnya bagi tubuh dan dunia, sekarang kita ingin membahas lebih detail tentang bagaimana sih proses pendistribusian, pemberian hingga penyuntikan vaksin. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Elizabeth James, sepatri MPH, untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengalamannya kampanye limunisasi di Indonesia. Dokter, bisa tolong dijelaskan ke masyarakat bagaimana sebenarnya proses distribusi vaksin sampai bisa ke seluruh pelosok di Indonesia? Nah, dari manapun vaksinnya, itu nanti kita melalui pabrik vaksin kita, Bio Farma yang di Bandung itu, mereka sudah mempunyai armadanya untuk penerima vaksin dan mendistribusikannya. Nah, jadi kita sudah punya depo-depo vaksin. Provinsi sudah punya kotrum, itu lemari S yang besar sekali. Nah, yang bisa menyimpan vaksinnya untuk 3-6 bulan secara bertahap dikirim ke level kabupaten, dari kabupaten, terus ke bawah, ke puskesmas, sampai ke rumah sakit, seperti itu. Begitu. Setelah sampai di dokter James, vaksinnya tiba di fasilitas kesehatan. Tentunya untuk menjamin kualitas vaksin tersebut dibutuhkan pemantauan, dari mulai pengiriman sampai juga penyimpanan di lokasi. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, dia itu harus disimpan dalam suhu tertentu, ya, antara 2-8 derajat. Begitu. Nah, jadi pada waktu dia keluar dari tempat lemari S-nya pun, dia harus cepat masuk ke dalam tempat sementara. Itu ada seperti box-box. Lemari S pasti tidak sama dengan lemari S makanan yang biasa, beda sekali. Ya, pasti supaya suhunya stabil tentunya, ya, gitu, seperti itu. Idealnya nih, proses pemberian imunisasinya sendiri untuk COVID-19 seperti apa sih, dok? Ya, idealnya adalah pemberian pelayanannya itu harus sudah dijadwalkan. Ya, pada tanggal berapa, jam berapa, di mana. Nah, itu baik petugas yang memberi pelayanan maupun masyarakat harus tahu. Sehingga pada waktunya nanti pemberi pelayanan dengan yang dilayani itu ketemu, teratur. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Dan siapa yang bekerja di situ dan siapa yang datang. Itu yang ideal, ya. Jadi, dari jauh-jauh sebelumnya itu sudah mengerti betul. Jadi, sehingga nanti cepat, pada waktu pelayanan, tinggal pemberian pelayanan. Itu maksimum 1 orang 10 menit lah. Dari mulai dia daftar, pelayanan, sampai kemudian dicatat, sampai keluar. Itu maksimum 1 orang 10 menit. Ya, itu sudah dihitung nanti. Begitu. Terima kasih banyak, Dr. Jane. Sehat selalu. Sehat selalu. Dengan mengetahui lebih lengkap tentang seluk-geluk vaksin tadi, mari bersama kita dukung program vaksinasi. Tak kenal, maka tak kebal.